Nama saya Patricia Jane Saerang, saya lahir di Manado tahun 1968, tanggal 26 Januari. Saya menyadari keadaan saya itu berbeda itu mungkin waktu tamat SMA, karena waktu saya SD, SMP, saya berbaur dengan teman-teman yang lain, jadi saya tidak merasakan adanya perbedaan itu. Waktu saya tamat SMA, nah itu di mana saya harus kuliah, di situ kan yang jadi permasalahannya, saya susah diterima di universitas karena keadaan seperti ini. Waktu saya ditolak gitu ya masuk universitas itu, tidak terpikir gitu untuk menyalahkan Tuhan akan keadaan saya seperti ini. Saya justru berpikir bahwa keadaan ini adalah ciptaan manusia gitu, kalau seandainya pun keadaan saya cacat seperti ini, tapi kalau masyarakat bisa menerima saya, Tuhan menciptakan saya seperti ini bukan suatu masalah. Jadi saya sebenarnya lebih banyak merasa kesalnya dan merasa sedihnya terhadap manusia itu sendiri yang menolak keadaan saya, bukan Tuhan itu. Karena saya tahu bahwa susah sekali saya untuk menembus universitas, jadi akhirnya saya pikir mungkin dengan cara melukis ini, saya bisa jadi jangan sampai tidak jadi apa-apa gitu ya. Patricia belajar melukis sejak ia SD dan memenangkan berbagai penghargaan. Dan ia menetapkan diri sebagai seorang pelukis setelah ia ditolak menjadi mahasiswi psikologi di salah satu universitas. Usahanya tidak sia-sia. Di tahun 1988, Patricia diterima sebagai anggota AMFA, yaitu sebuah perkumpulan dunia yang anggotanya adalah pelukis yang menggunakan mulut dan kaki dalam mengerjakan lukisan. Proses untuk bisa bergabung menjadi anggota AMFA itu, saya mengirimkan enam buah lukisan pada waktu itu ke Swiss, kemudian mereka memeriksa ke, apa ya, originalnya betul atau tidak, dan mereka mengirimkan orang ke Indonesia, mereka melihat apakah betul keadaan fisik saya, dan itu juga kita harus ada surat dari dokter, bahwa kita tidak bisa menggunakan tangan kita untuk memegang kuas. Harus menggunakan kaki atau mulut. Dan juga kualitas dari lukisan itu ya. Patricia mendapatkan beasiswa dari AMFA untuk memperdalam lukisannya. Selain mendapat beasiswa, ia juga mendapat kesempatan untuk mengikuti berbagai pameran, baik di dalam ataupun di luar negeri. Jadi sebenarnya Tuhan itu membuat, karena saya tidak punya tangan, Tuhan itu membuat saya mampu menggunakan kaki saya. Seperti itu. Justru mungkin lebih hebat kalau orang punya tangan, tapi mampu menggunakan kakinya. Saya melihatnya bahwa Tuhan hanya memberikan saya talenta. Kemudian saya lah yang harus mengembangkannya sesuai dengan kepribadian saya. Kendala untuk orang cacat itu pasti banyak seperti itu. Tapi Tuhan memberikan saya karunia untuk memberitahukan saya bagaimana cara mengatasinya. Apa-apa yang bisa saya lakukan sendiri, saya lakukan sendiri. Tapi tentu saja banyak sekali hal-hal yang tidak bisa saya lakukan sendiri ya. Ya saya minta tolong orang seperti itu. Saya mendapatkan lingkungan yang sangat baik yang diberikan oleh Tuhan untuk saya. Makanya saya bisa bertumbuh menjadi orang yang bisa percaya diri. Kalau saya tidak mempunyai Tuhan, mungkin saya tidak bisa jadi seperti ini. Jadi yang membuat saya bisa bertahan selama ini menjalani kehidupan seperti ini adalah karena kasih Tuhan kepada saya. Dan saya banyak bergantung sama dia dalam kehidupan saya sehari-hari.